Apa hukumnya ngabuburit Tergantung ngabuburitnya Itu kan isilah ngabuburit hanya aktivitas Menanti dan maghrib Tergantung diisi apa Penantian itu, ngabuburitnya diisi apa Kalau misalnya diisi hal-hal Yang baik, maka sangat baik Ngabuburitnya Tapi kalau ngabuburitnya diisi dengan hal-hal yang tidak baik Bahkan disitu ada kemaksiatan Maka ya haram jadinya Kamu ngabuburitnya ngapain Saya ngabuburitnya di majelis Masya Allah Saya ngabuburitnya di depan radio Dengan radiaku 92,9 FM Misalnya dengan kajian punya Masya Allah Saya ngabuburitnya di depan Al-Bajah TV Bagus Jadi diisi dengan kegiatan baik Sambil dengerin kajian Sambil dengerin nasihat, ilmu dan seterusnya Nanti setelah itu saya gunakan untuk misalnya Bantu-bantu orang tua Bagus, kegiatan baik Saya gunakan untuk misalnya nyiapin makanan bantu istri Bagus Pokoknya selama kegiatannya baik, positif adalah hal mulia Berarti enggak dilarang Ya kan Tapi kalau ngabuburitnya adalah Ngabuburitnya ngapain? Ngabuburitnya jalan-jalan Jalan-jalan boleh apa enggak? Boleh Tapi ngapain dulu jalan-jalannya? Saya jalan-jalannya itu ngeliat-ngeliat Cuci mata katanya Ini Yang merusak nanti pahalanya Ngabuburitnya ngobrol-ngobrol Misalnya disitu ada obrolan Sampai menjelekan orang lain Ada gunjingnya Itu yang bakal merusak ibadah Ibadah puasanya Dan kita enggak pengen ibadah puasa kita ini Habis semuanya Gara-gara kita enggak bisa menjaga Penghujung puasa kita Itu kan ibaratnya kayak akhir puasa ya Husnul Khotimahnya Puasa kita hari itu Maka jangan sampai dirusak Kita sudah capek nih Sudah capek menahan lapar Menahan haus dari mulai subuh Sampai menjelang maghrib Eh begitu maghrib Malah maksiat Akhirnya habis semua pahala Dari mulai subuh Sampai siang-sia dong Makanya kadang itu Godaan paling berat adalah Ketika menjelang berbuka puasa Itu setan kesempatan Nah nih Dia lagi senang-senangnya nih Lagi senang Ayo ngabuburit Ayo gini jalan-jalan Akhirnya habis Ya pinter setan Dia sengaja Enggak godanya Kalau dari pagi digoda Ya percuma Enggak ngempan Tapi digodanya akhir-akhir Biar kita nikahin sel ya Habis lah Syukurin lo gitu Ya kan sudah capek-capek puasa Ya giliran sore harinya Menjelang berbuka Malah puasamu habis Gara-gara ngabuburit Yang gak bener Ya jadi ini diperhatikan ya Apa nanya Urusan masalah ngabuburit Jadikan kesempatan tersebut Untuk kegiatan yang baik-baik Ya Untuk ngaji Untuk dengerin kajian Ataupun aktivitas positif yang lainnya Jadikan kesempatan tersebut